Pupus mimpi saya Pul Jamil segera bebas, 5 tahun di bui, nasib tak menentu, sang kakak bawa kabar sedih Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Tampaknya, pedangdut Saipul Jamil belum bisa menghirup udara bebas dalam waktu dekat Sebelumnya, beredar kabar Saipul Jamil akan segera bebas di tahun 2021 Seperti diketahui, Saipul Jamil dipenjara sejak tahun 2016 lalu karena tersandung kasus Saipul Jamil sempat tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur dan kasus swap pada okno pengadilan negeri Jakarta Utara Hingga kini, Saipul Jamil masih menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur Kini 5 tahun berlalu, harapan Saipul Jamil segera bebas pupus sudah Pasalnya, tak ada kabar dari pihak kuasa hukumnya hingga saat ini Padahal, Saipul Jamil sudah menanti hari kebebasannya sejak kelebaran lalu Baru-baru ini diketahui, berkas peninjauan kembali kasus swap Saipul Jamil belum dikirim ke Mahkamah Agung untuk diadili dan diputus Rupanya, berkas peninjauan kembali itu masih berada di pengadilan Tipikor Jakarta Mendengar kabar tersebut, Samsul Hidayatullah kakak Saipul Jamil kaget Menurut dia, seharusnya berkas PK sudah diputus MA Karena kan harapannya ini bebas lebaran kemarin, cuma tidak ada kabar dan dari kuasa hukum Cuma pas dicek ke pengadilan, ia berkas belum jalan Kata Samsul Hidayatullah di pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Jakarta Pusat, Rabu 30 Mei 2021 Ia didampingi kuasa hukumnya, Hethi Herdianti dan Natalio Manuel setelah bertemu petugas pengadilan Samsul mengaku, dirinya baru mendapatkan informasi dari petugas berkas PK pria yang akrab bisa pembakipul tersebut Rencananya akan dikirimkan minggu depan ke MA Ya semoga aja gak ditunda lagi biar segera diputus MA Supaya lebaran haji nanti Ipul sudah bebas, ucap Samsul Hidayatullah Sementara itu, Hethi Herdianti menjelaskan alasan pengadilan belum mengirimkan berkas PK Ipul ke MA Hal ini karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga reda penyebarannya Karena pengadilan sempat lockdown, kan jadi kendalanya disitu, ungkap Hethi Hethi pun berharap berkas Ipul Jamil segera dikirimkan dan tidak dipersulit Sebab ia juga merasa sedih jika memang berkas mantan suami 2 persik tersebut semakin lama diputus MA Ya saya mewakili keluarga sedih juga ya, PK ini sudah disidangkan terakhir Maret 2021 Sudah 3 bulan, ada disini dan belum dikirimkan Jelasnya Saya sedih juga ya, karena berkas Ipul seakan dipersulit gitu Tambahnya Hethi pun meminta doa masyarakat Indonesia agar proses pelimpahan berkas PK Saipul Jamil ke MA Bisa berjalan sesuai rencana dan dilancarkan Biar bank Ipul bisa bebas dari penjara, karena sudah lebih dari 5 tahun kan dia ditahan Jadi mohon doanya aja biar lancar Ujar Hethi Herdianti Sementara itu, santer beredar kapal Saipul Jamil tengah bangkrut Padahal penandut konek ini masih mendekam dalam penjara Selama menjalani masa hukuman tahanan Banyak harta dan aset berharga milik Saipul Jamil yang harus dijual Ketika ditanya mengenai keadaan sang mantan suami Dewi Persib pun mengaku turut prihatin Hal itu terungkap dalam tayangan di kanal Youtube SK Entertainment Diunggah Selasa 14 September 2020 Kagetlah, yang saya tahukan Ucap Dewi Persib Belum selesai dengan ucapannya itu Penandut yang kerap dipanggil DP ini menghala nafas dengan keras Kayak gak mungkin banget Masa harus jual aset Kenapa harus jual aset? Tanya Dewi Persib Meskipun begitu, ia mengaku kebutuhan seorang di dalam penjara cukup besar Terutama untuk memenuhi kebutuhan makan Selain itu, kunjungan ke penjara dibatasi karena kondisi COVID-19 DP memaklumi hal tersebut Tapi, kalau dipikir-pikir Kebutuhan yang ada di dalam pesantren itu kan gede Jadi gimana dia makan dan lain-lain Ungkap penyanyi bernama lengkap Dewi Muria Agung ini Sedangkan tidak mungkin setiap hari dapat kunjungan Dan dapat makan dari pengunjung Lanjutnya Selama menjalani phone, Saipul Jamil juga tidak mungkin mencari pemasukan dengan bekerja Maka dari itu, Dewi Persib memaklumi jika Saipul Jamil menjual rumah dan mobilnya Kerjaan gak ada, pemasukan uang gak ada, ini sudah hampir 5 tahun Jadi gimana coba? Duitnya? Makan? Dari mana kalau gak harus jual aset? Ungkap DP Saya berharap mudah-mudahan diambil hikmahnya dengan adanya COVID ini Pesannya Ia berharap hasil penjualan aset tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari Saipul Jamil Sebagai mantan istri DP mengaku hanya dapat mendoakan dan sedikit-sedikit mengirimkan uang untuk Saipul Jamil Minimal uangnya itu bisa mencukupi kebutuhan mas Saipul yang ada di pesantren Ucap istri Angga Wijaya ini Dukungannya sih, saya bisa mendoakan, mensupport aja Kalau saya punya rezeki lebih, saya bisa kasih buat mas Saipul Tanya Dewi Persib